Sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah terlihat ya, oke. Ini terkait materi ayam padagi, ini aturan dari Ibu. Hari ini kita akan menyampaikan terkait penjualan sum unggas dengan berbagai bahan pakan. Lalu ini untuk penilainya, nanti ada tugas individu, kemungkinan ada kuis, dan ada juga ujian. Nah, ini untuk bahan bacaannya ya. Ada lesson and summer, S.E.I. Pakan, lalu ada guideline dari Roscoe, Lachman, dan ada juga bacaan dari Bapak Nanung Denardono, ini pembimbing Ibu ketika S2. Tesis beliau ini sangat bagus sekali ya, tesis disertasinya sangat bagus. terkait strategi nutrisi dalam meningkatkan kesehatan ususnya. Jadi teman-teman bisa baca di jurnal beliau, atau di tesisnya akan Ibu share. Ini bagus banget bagaimana kita mengetahui peningkatan nutrisi dari si ayam broiler dengan berbagai cara dalam menghadapi pergantian antibiotik pada saat ini. Ini tentu sudah kita tahu semua ya, bahwasannya proses pencernaan ini tidak lepas dari yang namanya pH saluran pencernaan. antara di mulut sampai dengan di usus halus, itu pH-nya akan berbeda-beda. Ada yang masih ingat kenapa pH-nya berbeda-beda? Ada yang masih ingat pH-nya kenapa berbeda-beda? Bimo masih ingat kenapa pH antar saluran pencernaan berbeda-beda? Oh, coba jawab, Bu. Iya. Karena enzim yang di tiap lagi itu berbeda-beda, Bu. Karena enzim yang di setiap saluran pencernaannya beda-beda. Ada lagi? Ayu mau menambahkan? Sama, Bu. Seperti jawaban, Radin. Sama. Oke, yang lainnya ada yang mau menambahkan kenapa kok pH di setiap saluran pencernaannya berbeda-beda? Ada yang masih ingat? Selain untuk terkayat enzim, ada yang lainnya? Untuk mencerna makanan, bukan? Iya, untuk mencerna makanan. Jadi, memang kondisi pH di setiap saluran pencernaan itu bukan berbeda-beda. Kalau kita perhatikan, dari mulut sampai dengan digizatnya, itu pH-nya cenderung asam. Jadi, kondisi asam inilah yang nantinya akan menentukan. Oh, ternyata dengan asam ini, dia yang pertama kali adalah membantu melumatkan makanan. Bayangkan, si asam ini kan biasanya banyak terdapat HCL ya. Di saluran pencernaan ini, si HCL itu dia asam sekali. Kalau teman-teman pernah ke laboratorium, pernah melihat HCL, itu ketetesan saja baju kita bisa berlubang. Kulit kita bisa sedikit melepuh, dan bayangkan kalau itu ada di dalam tubuh ternak. Jadi, otomatis si pakan yang masuk ke dalam tubuh juga akan dipelumuri oleh si HCL itu. Sehingga dia membantu untuk melumatkan partikel pakan ataupun ukuran pakan. Tapi ini kembali ya, tergantung dari ukuran pakan tersebut. Nah, keuntungan berikutnya adalah dengan kondisi yang asam ini, dia mampu mengertakkan enzim-enzim pencernaan. Tadi sudah Ibu jelaskan ada tiga SNI ya, untuk ayam pedaging. Silakan saudara join breakout room ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan silakan didiskusikan dengan antar kelompok, apa yang menjadi perbedaan dari ketiga SNI tersebut. Ibu kasih waktu sampai dengan jam 9 ya. Silakan join dengan room masing-masing. Nanti antar kelompok bisa didiskusikan apa yang menjadi perbedaan dari ketiga SNI tersebut. Silakan join room-nya di breakout room. Nah, setelah itu nanti jam 9 kita kembali ke room utama untuk mendiskusikan perbedaan dari ketiga SNI tersebut. Silakan. Silakan join breakout room-nya. Maaf, Bu. Maaf, Bu. Terus nunggu ya. Sudah, Ibu. Ini? Ya, Bu. Sudah, sudah. Sudah, ya. Silakan pilih room sesuai dengan ininya. Room 1, belum ada yang join. Nanti silakan dicari perbedaan dari masing-masing ini ya. Tentu Ibu membantu untuk mendiskusikan di kelompok tiga ini ya. Ada Fikri, ada Nanda, Rifki, dan juga Andini dan Naryanti. Di sini, tadi Ibu memberikan tugas terkait perbedaan dari ketiga SNI Pakan tersebut. Terima kasih.